Dari spesial Indonesia semua bisa Alhamdulillah Sedang banget nih ya buat temen-temen dasi yang di rumah yang sudah setia menunggu kita nih Sekarang kita akan melihat penampilan dari Rifki dan Rizki dari Jakarta Ditemenin sama mamahnya Nah gak ada pilihan lain ya dari 4 makanan dan minum Perlindungan kesukaan Rasulullah tinggal satu yang tersisa Yang tersisa adalah susu kambing Gimana Rizki mau gak susu kambing Rizki Mau kan rasanya enak itu susu kambing Oh iya 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 luar biasa Oke kita lihat nih di belakang susu kambing ada tema apa sih Coba kita lihat Ada apa ini Temanya adalah Ramadhan setan diikat Ramadhan setan diikat Pakai tali rapi ya Pakai tali rapi ya Eh sembarangan aja kalo ngomong katanya Bisa aja orang Betawi nih katanya Yaudah gimana Rizki review udah siap Wah siap dari kemarin tuh udah siap Eh dari kemarin kan lain lagi ya sekarang Ya Allah kemarin dibawa-bawa Mamah doain nih mah ya anak kembarnya ya Biar lancar semuanya Oke anak kembar ikut Kakak Fadli Oke siap disini ya Oke kalo gitu langsung aja kita lihat penampilan dari si kembar dari Jakarta Tepuk tangan Buat si kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah amal ba'du Para dewan juri yang kita hormati Para sahabat dasi yang kita cintai Serta para permisah di rumah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kita akan menyampaikan satu tausiah Yang bertemakan bulan ramadhan Setan-setan diikat atau dibelenggu Permisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Benarkah setan-setan diikat atau dibelenggu Dibulan suci ramadhan Rasul bersabda Iza aja ramadhan Putihak abu abul janah Wakul ikut abu abun mar Wasufidati sayatin Artin gak nih Artin gak Artin Oke Apabila telah datang bulan ramadhan Pintu syurga akan dibuka Dan pintu neraka akan ditutup Serta setan-setan akan diikat Serta setan-setan akan diikat atau dibelenggu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dari hadis ini Para ulama menyimpulkan ada dua makna Ada dua makna apa aja nih bos Bos Fodol sebutin Yang ke pertama adalah makna yang hakiki Dan yang kedua adalah makna secara majasi Dari makna yang hakiki dulu bos Tolong sebutin bos Fodol Jelasin Jelasin ya Yalah Apa itu makna hakiki Makna hakiki adalah Bahwa setan itu diikat pada saat bulan suci romabom Tapi kita jangan ngebayangin Setan itu diikatnya pakai tali rapia Jangan Tali rapia kan buat diikat kardus Kalau itu setan diikat pakai tali rapia Masih bisa kabur Setan yang diikat yang dimaksud adalah Hanya nafsu kita Yang ikatannya adalah Iman kita Makna yang kedua adalah Makna secara Majasi Jasi gak gini Wah Bisa kering Nanti menurut gue Ini jelasin Gak 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 Makna secara Majasi adalah Bahwa Kita diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak selalu mendengarkan Bisikan bisikan setan Contoh bisikan bisikan setan adalah Contohnya bos Fodol sebutin Masa saya lagi yang dibutin Contoh bisikan setan adalah Eh Ayo buka puasa aja Aduh Kayaknya enak tuh siang-siang Makan bakun sama minum sirup Enak tuh ya Udah Ayo buka puasa aja Gak usah puasa Itu dia Contoh bisikan setan Dan kita juga Diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak selalu menuruti Hawa nafsu kita Yang tadinya Suka maksiat Alhamdulillah Jadi soleh mendadak Yang tadinya Kagak pernah ke masjid Alhamdulillah Masjid penuh Yang tadinya Kagak pernah sholat Alhamdulillah Jadi ikut-ikutan puasa Permisah Rahimah Jadi inilah Barakahnya bulan Ramadan Para umat manusia Berlomba-lomba Melahai pahala Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan keberkahan Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Baik amalan yang sunnah Maupun yang wajib Insya Allah Dicatat sebagai amalan yang mulia Dan sebelum kita mengakhiri tausia kali ini Foto bos Pantun dulu bos Jalan-jalan ke kampung bandan Cakap Jangan lupa lewat pasar minggu Cakap Di saat bulan suci Ramadan Cakap Setan-setan akan dibelombu Cakap Jadi saya berharap Setelah mendengar tausia kali ini Kita menjadi orang yang lebih baik Dan akan dimasukkan ke dalam janahnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Amin Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapuk tangan Dabu Adriski dan Rifki Luar biasa ya Ini anak bercanda tausia Tapi dapet gitu loh Enak gitu loh Coba saya mau tanya nih Sama mamahnya Dari tadi mamahnya nonton juga cek kakakan aja Gimana lucu ya ma ya Punya anak kembar begini di rumah pasti rame banget nih Alhamdulillah rame Rame terus ya ma ya Rumah berantakan terus ya ma ya Siapa yang paling sering merantakin rumah gak mau rapiin mah Eh saya Aku juga orangnya katanya Aduh ya Allah ya Robi Sebentar langsung aja kita minta pendapat dari dewan juri kita ya Abi silahkan Bi Sepat gabus lelek cepat bagus gak bertele-tele Cakep Ya untuk kemajuannya Masya Allah Ke pondok gede naik mobil bis Udah makin pede abis Kolaborasinya pembagian untuk masing-masing berbicara Makan opak berasa hangat Udah kompak banget Masya Allah Dan tas isi materi dan dalil-dalilnya Itu bahasanya mah orang kali batak ke rumah besan Cakep Udah dantak pisan Tepuk tangan dong buat dewan juri dan juga Rizky dan Rifki Oke buat teman-teman das yang ada di rumah Wah akhirnya saat-saat yang menegangkan akan terjadi Setelah ini kita akan melihat ada salah satu dari kelompok ihsan Yang harus pulang terlebih dahulu Tapi setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Day Special Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Terima kasih telah-pindah Terima kasih telah-pindah Terima kasih telah-pindah Terima kasih telah-pindah Terima kasih telah-pindah